Intro Kenapa kamu tanya begitu? He? Kenapa? Kenapa kamu tanya begitu? Sampai yang suruh sama? Hahaha Salam seniman pertempuran Pertempuran sejati hanya dimiliki orang-orang pemberani Amerika Serikat pada dasarnya merupakan negara adidaya yang sangat protektif terhadap ancaman orang-orang besar di suatu negara Jika selama ini Presiden Amerika Joe Biden menjadi pemimpin dunia yang ditakuti dibandingkan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menempati posisi kedua Kini ada sejumlah orang Indonesia yang ternyata dari dulu paling ditakuti oleh negara Amerika Serikat karena dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh di negaranya dan bisa mengancam ketentraman negaranya Siapa sajakah mereka? Inilah orang Indonesia yang paling ditakuti oleh negara Amerika Serikat 1. Insinyur Soekarno Salah satu tokoh Indonesia yang paling ditakuti oleh AS adalah Bapak Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai tahun 1967 Pernah menjadi negara yang amat disegani di dunia, termasuk Uni Soviet dan Amerika Serikat Citra Indonesia sebagai negara yang disegani muncul belasan tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945 Ia adalah salah satu tokoh perjuangan yang memainkan peranan pentingnya dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda Ada sejumlah alasan kenapa AS takut dengan Presiden pertama kita Alasan AS takut dengan Insinyur Soekarno adalah karena sikap tegasnya dalam berpolitik ketika dirinya memilih untuk menjadi negara non-blok dan menolak menjadi sekutu AS maupun Uni Soviet Bahkan Bung Karno juga menegaskan Indonesia untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 7 Januari tahun 1965 karena menganggap PBB hanya menjadi boneka penguasa dunia Dari sinilah AS sangat takut dengan Bung Karno bahkan pada saat itu AS sempat mempersiapkan operasi untuk melengser ke pemimpinan Bung Karno 2. Mohamad Hatta Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan mereka Mohamad Hatta juga merupakan salah satu tokoh Indonesia yang paling ditakuti oleh AS Mohamad Hatta yang menjadi bapak kooperasi Indonesia ini berpengaruh besar terhadap kesuksesan Soekarno yang memimpin bangsa Salah satu hal yang membuat negara AS takut kepadanya ialah ketika secara terang-terangan Mohamad Hatta menolak adanya dominasi AS di Tanah Pertiwi Bahkan sampai saat ini, Mohamad Hatta tetap masuk dalam daftar orang yang paling ditakuti AS pada saat itu 3. Soeharto Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998 yang menggantikan Soekarno Di dunia internasional terutama di dunia barat Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General, yang artinya, Sang General yang tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan Dominasi kepemimpinan Soeharto yang sangat baik ini membuat AS bersikeras untuk memikirkan bagaimana melenyapkan presiden Soeharto Dan pada tahun 1998 inilah Soeharto dilengserkan dari kepemimpinannya akibat ula licik AS dengan memberkan jebakan militan hutang dan krisis ekonomi 4. Prabowo Subianto Prabowo adalah seorang politisi pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia politik Prabowo juga merupakan salah satu tokoh Indonesia yang ditakuti oleh AS Hal ini dikarenakan jika Prabowo memiliki semangat tinggi di mana ia jika dirinya berhasil menduduki sebagai presiden Indonesia Tidak akan berkompromi dengan kapitalis asing husunya AS Walaupun di Pilpres 2014 dan 2019 Prabowo kalah di kursi kepresidenan Republik Indonesia Namun beliau masih ditakuti oleh AS Bahkan Amerika pernah terang-terangan menolak Prabowo sebagai presiden Bagaimana tanggapan kalian apakah Pak Prabowo jika nanti jadi presiden Apakah Amerika bakalan ketar-ketir? Silahkan baku hantam Terima kasih telah menonton!